Kehidupan aku udah gak ada artinya lagi, mah. Dan itu sama aja. Kesembuhan aku sekarang ini udah gak ada artinya kalau ngeri Nabilah di samping aku, mah. Ya ampun, Zura. Kok bobo sih sayang? Tadi katanya lapar. Omah udah bawain roti nih. Kamu malah bobo. Ya sudah. Nanti aja ya rotinya dimakan ya. Ya udah. Tolong jawab pertanyaan aku, mah. Kenapa tiba-tiba Nabilah pergi menyinggalkan aku? Mama pasti tau kan alesannya apa. Kita gak usah bicarain itu ya. Soalnya Mama khawatir kalau nanti Zura bangun, dia bisa dengar masalah ini, Fir. Aku ngerti, mah. Aku perlu tau, mah. Apa yang menyebabkan Nabilah pergi. Dan aku yakin Mama pasti tau. Dan Mama pasti punya alasannya. Mama gak usah, mah. Lutup-lutupin dari aku. Mama jujur aja sama aku. Tenggelam Jiwaku dalam hangan Tersesat hilang Dan tak tahu harap Ku terjebak Masya lalu yang kalang Tak kuihat lagi Mas pelan-pelan Iya, iya. Cengceng banget jalan. Ini susah. Iya, sorry. Mas, mas, mas turunin dong. Turunin dong. Turunin kenapa sih? Ih, mahu nanti kamu dilihat Pak Supri. Kan Pak Supri di toilet dan keluarga aku juga baru nyampe. Masih sejam lagi. Iya, mas. Lu mau aku bisa jalan sendiri. Kamu juga sangat berharga buat aku. Kamu adalah rumahku. Dan kita harus janji Kalau kita akan hidup menua selama-lamanya. Insya Allah, dunia dan akhirat. Amin. Amin. I love you, Bunda Sasimiku. I love you too, Bapak Kimchi. Astaga, aku gak nyangka deh. Kalian ternyata juga denger ya? Aduh, baru inget. Sorry, sorry, sorry. Bunda, Papa Kimchi, ayo. Ayu, kita main. Ayo, Bunda. Yaudah, ayo. Ayo, ayo, ayo. Papa Kimchi, ayo. Ayu. Waduh, kok ditutup pasir gini kakinya apa-apa? Hah? Eh, ini gimana jalan? Ini apa ini? Ayu, udah. Cukup, cukup, cukup. Ia yang bertambah membuatku cinta. Satu hal yang Mama tahu pasti. Nabilah melakukan semua ini karena dia punya alasan yang tepat. Peri, kita gak usah ngomongin ini lagi ya. Kamu harusnya fokus dan bersyukur dengan pemulihan kamu sekarang. Kamu bisa mulai lebaran hidup baru lagi. Mah, kehidupan aku baru dimulai itu semenjak aku baru menikah dengan Nabilah. Dan kalau gak ada Nabilah di samping aku, kehidupan aku udah gak ada artinya lagi, Mah. Dan itu sama aja. Kesembuhan aku sekarang ini udah gak ada artinya kalau ngaduh Nabilah di samping aku, Mah. Tapi, Fir, Nabilah maunya seperti ini. Kamu memulai lebaran hidup baru tanpa dia. Tapi percuma, Mah. Dan aku yakin Nabilah melakukan ini semua, pasti ada alasannya. Yang sampai akhirnya dia mengambil keputusan untuk melakukan ini semua, pasti ada penyebabmu, kan? Gak mungkin terjadi begitu aja. Dan aku janji, Mah. Aku akan cari tahu semuanya sendiri. Fir, lebih baik kamu gak usah cari tahu ya. Mama bicara seperti ini. Karena ini semua demi kebaikan kamu. Kamu fokus aja sama pemulihan kamu. Itu saja. Mama selalu bilang, ini yang terbaik buat aku. Mah. Gak semua yang terbaik menurut Mama itu yang terbaik buat aku, Mah. Dan ini gak baik buat aku. Transplantasi hati ini gak akan ada gunanya, Mah. Kalau gak ada Nabilah di samping aku. Itu sama aja. Hati aku tuh gak utuh, Mah. Di mana, Sasimi? Aku berharap kamu adalah orang yang pertama aku lihat saat aku membuka mata aku. Kamu udah janji akan selalu ada di samping aku. Tapi kenapa sekarang kamu malah pergi? Aku kangen sama kamu, Sasimi. Aku benar-benar membutuhkan kamu di sini. Gak apa-apa. Kalau kamu menganggap Mama yang jahat. Karena gak mau jujur sama kamu soal Nabilah. Mama gak sanggup kasih tahu kamu yang sebenarnya Fir. Karena itu pasti akan sangat menyakitkan kamu. Bu, Nabilah kenapa, Bu? Mas Firman, Zura, Mama. Walaupun Mas Firman, Zura dan Mama belum lama tinggal di sini. Tapi udah banyak banget kenangan indah sama mereka, Bu. Terutama sama Mas Firman. Kan kalau saya ninggalin rumah ini, itu artinya saya juga harus ngelupain semua kenangan indah sama Mas Firman, Bu. Ibu, cabar ya, Bu. Ibu boleh meninggalkan tempat ini. Tapi Ibu juga bisa kok. Gak melupakan semua kenangan indah Ibu di sini. Ibu bisa ingat terus, Bu. Ibu bisa sempat terus di hatinya Ibu. Tapi kalau saya terus simpen kenangan indah itu, pasti akan semakin susah untuk melupainnya, Bu. Dan saya harus ngerelahin semuanya. Semua kenangan indah saya selama Mas Firman karena saya udah gak sama dia lagi, Bu. Sedampang itu Bunda merelakan semuanya. Aku pikir setelah Bunda cerai dari ayah dan menikah sama Papa, Papa akan jadi ayah suami yang terakhir buat Bunda. Ternyata enggak. Karena Bunda yang terlalu gampang menyerah. Dan aku pikir, ayah sama Bunda bercerai karena kesalahan ayah. Tapi ternyata Bunda yang terlalu gampang merelakan semuanya. Bunda gak mikirin perasaan aku, Albin, dan juga Amarumah Syirah. Dan Bunda sekarang gak mikirin perasaan Papa, Amarumah, dan juga Zura. Aku benci sama Bunda, aku kecelokan banget sama Bunda. Nonraya cukup. Nonraya, apa yang barusan Nonraya lakuin itu gak sopan. Nonraya gak boleh kayak gitu sama Bu Nabila. Bi, udah, di gak apa-apa. Biarin aja Raya luapin semua perasaannya ke saya, Bi. Bi, enggak Bu. Maaf kalau saya tegur Nonraya. Non, Nonraya gak boleh kamu kayak gini sama Bunda, Non. Biarin aja Raya luapin semua perasaan aku,